Pemirsa banjir rob atau air pasang yang terjadi kami siang menggenangi sejumlah jalan di kota Kuala Tungkal. Genangan air dari banjir ini pun mengakibatkan terjadi tumpukan sampah di bawah jembatan parit 2 kota Kuala Tungkal. Beginilah suasana di bawah jembatan parit 2 kota Kuala Tungkal. Pemandangan sampah tumpukan plastik tergenang di sisi badan parit sungai. Tumpukan sampah tersebut dapat terlihat ketika banjir rob atau air pasang terjadi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanca Barat Suparjo menuturkan jembatan tersebut merupakan aliran anak sungai parit dan ketika banjir rob atau air pasang maka akan menimbulkan tumpukan sampah. Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini tumpukan sampah ini bukan sengaja menumpuk namun terbawa oleh aliran parit sungai yang sengaja dibuat penahan sampah dari jaring-jaring halus dengan tujuan agar sampah tidak terbawa aliran sungai menuju parit sungai lainnya. Jadi gini ya, di akhir-akhir tahun itu kita pasang besar itu di Tadeda Pembarat ini menjadi hal rutin ya. Banjir rob itu menjadi hal rutin di akhir tahun. Jadi setiap akhir tahun itu kita menyiapkan jaring ya di masing-masing sungai ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah yang guna jaring ini mempermudah kita menangkap sampah ya. Sampah itu terapung yang dibuang warga. Karena kita masih juga di sini kendala warga yang masih belum disiplin membuang sampah ke sungai. Jadi kita upayakan menangkap sampah itu melalui jaring-jaring itu. Kita kadang setiap hari hampir satu mobil dapat di sungai. Ini ketika musim-musim pasang seperti ini lah Anda ya? Iya, maksudnya musim pasang. Kalau tidak pasang tidak begitu banyak. Dirinya menawahkan terkadang tidak hanya di bawah jembatan saja yang terjadi tumpukan sampah. Namun ketika banjir rob atau air pasang surut, juga terlihat sampah menumpuk di pinggir maupun tengah jalan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.